Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Perancis pada Rabu, 24 Juli 2024. Kunjungan ini dalam rangka pertemuan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Élise. Setibanya di Istana Élise, Menhan Prabowo disambut dengan jajar kehormatan dan sambutan hangat langsung dari Presiden Macron. Selamat, 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 Selamat. Dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih atas penerimaan yang hangat dan juga menyampaikan selamat kepada Perancis yang menjadi tuan rumah Olimpiade 2024. Menhan Prabowo yakin bahwa Olimpiade ini akan menjadi sukses besar, menampilkan bakat luar biasa dari para atlet dan menyatukan negara-negara dalam semangat persahabatan dan kompetisi. Menhan Prabowo juga menekankan bahwa hubungan Indonesia dan Perancis telah lama terjalin dengan baik dan terus diperkuat, khususnya melalui kerja sama pertahanan di berbagai aspek yang potensial. Kerjasama tersebut meliputi modernisasi alutsista, industri pertahanan, pendidikan dan latihan, serta forum dialog. Menhan Prabowo mengapresiasi peran aktif Presiden Macron dalam keberhasilan hubungan bilateral kedua negara dan yakin bahwa kepemimpinan Macron akan terus mempertahankan dan meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Perancis. Dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo dan Presiden Macron juga membahas isu-isu keamanan global yang menjadi perhatian bersama. Kunjungan kerja Menhan Prabowo ke Perancis merupakan bukti komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Perancis, khususnya di bidang pertahanan dan membangun kerjasama yang erat dalam menghadapi tantangan keamanan global. Terima kasih telah menonton!